Cuma semacam lah ya. Oh, bakmi aja? Nggak, bakmi aja. Oh, kue teobihun nggak ada? Nggak. Oh, bakmi tak. Nih bakmi-nya, porsinya kalau menurut gue ini cukup banyak. Terus dagingnya juga cukup berlimpah. Halo, my friend. Kembali lagi bersama gue, Mopo29. Nggak jalan, nggak makan. Cus! Nah, friend, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Yang lagi puasa juga tetap semangat sampai puasanya selesai. Nah, hari ini gue lagi ada di Jalan Hadiah 1 Ujung. Posisinya di daerah Jelambar. Nah, ini di Jakarta Barat ya, friend ya. Nah, di sini tuh gue lagi pengen nyobain bakmi bangka yang sempat viral waktu itu di media sosial. Yang jualnya udah opah-opah nih, friend. Nah, di sini tuh patokannya paling deket Alphamat atau di Kelurahan Jelambar ya, friend ya. Di sini deket, tinggal jalan kaki aja. Hanya beberapa puluh meter langsung ketemu tuh bakmi bangka atet namanya. Nah, yaudah nggak usah lama-lama lagi, kita langsung coba. Cus! Halo, Aih! Apa kabarnya, Aih? Kebal Bapak Aih. Baik. Ini saya izin masuk ke YouTube, boleh ya? Ya, boleh. Perkenalkan dulu nih, nama saya Moimoy dari channel YouTube Ngofu29. Nah, dengan Aih siapa namanya, maaf? Namanya Ahwa. 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 Nah, Aih nih kalau boleh tahu, ini jualan bakmi bangka ini dari tahun berapa, Aih? Dari tahun 1994. Tahun 1994? Berarti udah mau hampir 30 tahun ya, Aih ya? Tapi jualannya di sini-sini aja? Iya, di sini terus. Dari dulu? Iya, dari dulu. Wah, salah satu legend ya, nih, keren ya. Nah, Aih, ini kalau boleh tahu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam, ya, jam 7 gitu, sampai jam 2. Tapi kadang-kadang masih lewat juga. Nah, tentu kadang-kadang ya, jam 11 atau jam 12 sudah habis. Oh, puji Tuhan ya. Jadi, tapi kalau untuk jamnya ini jam 7 sampai jam 2 siang lah ya, atau jam 3 paling lama ya. Iya, iya, iya. Tapi kalau ya bisa habis ya cepet habis, jam 11, jam 12. Iya, kadang ada om makan sampai yang mukus gitu, jadi cepet habis. Benar, mukusnya banyak. Terus di sini ada hari liburnya nggak, eh? Nggak ada. Full, buka terus? Iya. Cuma sincia libur. Imlet doang. Tapi kalau lebaran nanti tetap buka ya? Iya, buka. Ini kan saya pernah lihat Banti Bangka Atas ini di media sosial, sempat viral waktu itu. Ini mohon maaf, ini bakminya non halal ya, Ilya? Iya, bukan halal lho. Ini ada bak lho. Iya, ada baknya. Jadi, bagi para my friend yang muslim, yang mau lanjut nonton silahkan, yang mau skip juga nggak apa-apa ya, friend ya. Karena di sini non halal, dagingnya daging bak. Oke, Kak I mau nanya, ini selain bakmi ada apa aja, menunya? Cuma semacam lah ya. Oh, bakmi aja? Iya, bakmi aja. Oh, kue teobihun nggak ada? Enggak. Oh, bakmi tak. Porsinya, porsi kecil atau ada porsi gede, Ilya? Porsi satu mangkok. Satu mangkok? Nggak ada yang gede, nggak ada? Nggak ada. Oh, jadi satu porsi? Tapi kalau mau satu sengah, ya paling banyak agak penuh gitu. Oh, tapi bisa pesen? Bisa. Oh, request jadinya ya? Iya. Oke, kagak gitu, Ih. Aku mau nyobain deh, bakmi-nya dua porsi, ya, Ilya? Oke, ditunggu, ya, Ilya. Iya, bagus ya. Oke, my friend, pesenan bakmi gue udah ada di meja. Nah, ini di sini kebetulan menunya cuma satu macam aja, yaitu bakmi bangkanya, ya, friend, ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pesen porsi yang satu setengah, yang jumbo, itu bisa request nanti sama AI-nya. Oke, friend, sebelum makan, seperti biasa, gue doa dulu ya, friend. Oke. AI, masuk? Ya, makan. Makan semua. Ini bakmi-nya, porsinya kalau menurut gue ini cukup banyak, terus dagingnya juga cukup berlimpah. Nah, ini tekstur minyaknya tuh agak kenyal, ya. Porsinya mantep, nih. Ini wanginya aja udah menggoda perut gue. Tengok selama-lama lagi, ya, gue coba, ya, friend, ya. Makan, bu. Mie-nya enak. Tekstur minyaknya itu kenyal. Dibilang terlalu lembek juga enggak. Terus juga ini kan ada daging mbaknya, nih. Gue coba daging mbaknya, ya. Nah, ini dagingnya. Warna dagingnya agak kecoklatan. Gue coba, ya. Makan, bu. Enak, loh. Ini mah. Sekali lagi, pernah nyobain. Makan, loh. Ini bagi para kalian yang gue sempat cek di Google, ya, ulasan-ulasannya bintang 1, yang menurut kalian ini bilang kurang enak atau apalah. Ini gue tangkas, ya. Karena menurut gue, menurut selera gue, bambi bangka ini enak. Cocok beda gue. Karena dia tekstur minyak kenyal. Enggak terlalu lembek. Terus juga bumbu dari daging mbaknya pun juga pas. Jadi sama bambi-nya tuh kombennya cocok banget. Rasanya pas. Udah gitu juga ada minyak-minyaknya, wangi minyaknya juga berasa. Ada sedikit manis juga. Dan ini tuh bener-bener enak kalau menurut gue, ya. Tapi bagi kalian yang ngomong kayak begitu, ya, itu mah, menurut kalian ya. Mungkin itu bukan selera kalian. Tapi menurut gue sih ini enak ya, friend, ya. Nah, di sini gue mau nyobain pake sambal. Eh, ya, sambal. Nah, ini sambalnya. Banyak, gak usah banyak-banyak, dikit aja ya. Terkepedesan gue. Oke. Ini bagi para my friend kemarin. Gue kontennya bakmi. Hari ini bakmi lagi. Lagi musim bakmi gue kali ini kontennya. Nah, ini bakmi-nya yang udah gue samblin ya. Gue cobain ya. Makan gue. Untung gue cuma duangin dikit lho cabainya. Cabainya lumayan pedes. Tapi, jujur li, cabainya ini gak mengubah rasa dari bakmi-nya. Jadi, hanya pedes tok, ya. Kalau misalnya kalian mau pedes banget, ya tinggal crot banyakan aja. Nah, di sini, just info. Gue ke sini tuh kan emang karena pernah sempet viral ya. Di salah satu media sosial. Nah, di sini kan jualnya kan udah oma-opah. Ya kan. Dan ada beberapa selebgram maupun youtuber yang udah bikin konten di sini. Makanya kenapa gue tertarik. Karena gue mau langsung coba cek ke lokasinya di sini kan. Dan kebeneran juga gue orang bangka, friend. Jadi, ya, bakmi ini cocok sama lidah gue. Kalau lo orang bilang ini gak enak, ya itu berarti bukan selera lo. Oh, ya, friend. Gue lupa. Jadi, ada kuaknya nih. Kuaknya. Ada sayur caisimnya. Ini kuak kaldunya. Gue cobain ya. Ini ruput, loh. Kuaknya segar. Ini udah sayurnya nih. Makan ya. Ini kalau menurut gue, ini... Benugut. Ini kalian tuh wajib ya nyobain ke sini. Karena tekstur mie-nya enak, kenyal, gak lembek. Dagingnya juga enak. Asin, manis, gurih. Pas pokoknya komplit. Yang mana-mana-mana, friend. Gue melanjutin dulu ngabisin babinya. Stay tuned di Mokudo 9. Jangan, cekun. Lulus, les, 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 les. Akin anaknya. juru kalau senggokong juru kipas ini kayak dikumpul apa ini yang kayak dikumpul hostel ya maklum Pren ini senjata gue kalau kemana-mana ya kan konten karena kan kalau di depan hawanya cuacanya kayak gini nih panas nih bawa nih kipas pengadem AC alam time to tanya harga nah Pren ini sekarang gua udah duduk sama Oma dan opanya nih ayah aku manggilnya Aiyah Aiyah aku mau nanya dong ini untuk seporsi Mbak Mie Bangka nya berapa Aiyah 20.000 itu 20.000 seporsi di Bami Bangka dengan daging bah itu termasuk murah lho Pren karena kan biasakan kalau misalnya jual Bami Bangka ataupun jual jual Bami ada banyak itu kebiasakan sekitaran dua limaan ya rata-rata mah 20 ke atas lah tapi ini termasuk murah Oh iya Aiyah mau nanya ini ada onlinenya nggak Aiyah nggak ada oke ojek ojek jadi orangnya pesen orang mau pesen pesen di ojek udah ojeknya dengan kita beli udah nggak bayar dengan kita nanti dia baru yang kasih dia Oh jadi kalau misalnya kalian mau pesen kalian pesen gojek sendiri ya kan kan suruh ngambil sini gitu sini tinggal bawa deh tapi nggak ada onlinenya nggak ada Aiyah ada nomor teleponnya nggak Aiyah misalnya demo boleh sebutin Aiyah nomor teleponnya 021-56-45-131 nah itu ya nomor teleponnya nomor telepon rumah ya Prem ya maklum ya Aiyah kan udah berumur jadi ya belum bisa megang handphone iya nggak bisa yang penting ada nomor telepon rumah gitu ya iya Oh iya ih ini mah bayarnya selain cash pake apa aja ih pake cash aja ya Oh jadi kalau jadi enggak pakai enggak pakai aneh-aneh iya pakai case aja kalian kalau yang mau kesini pakai cash kecuali yang pesen online maksud maksudnya tuh online tuh ya kayak pesan ojeknya ya kesini udah bayar dululah jadi tinggal ambil aja gitu enggak ada Oh iya i kalau boleh tahu nih nih minyak bikinan sendiri atau apa ih ya dikasih Oh pantes ya enak ya bikinan sendiri loh iya nggak buka loh ih ya Oh jadi minyak tuh kayaknya tuh di perutu enak gitu loh enak minyak kenyal ya kan teksturnya wangi minyaknya berasa ya kan dagingnya juga pas jadi kombinasi ini dengan bak minyaknya dengan daging bahannya itu enak banget hari ya pikirnya mau kerja apa ya kerja jual milang gitu dulu kepikiran mau mau buka usaha apa gitu ya Oh jadi akhirnya ujung-ujungnya buka misalnya sekarang hahaha ya pasangan salasih sama opa ini selalu berdua kompak banget kalau bikin bikin mie ya kan yang satunya bikin mie yang satunya apa gitu oke Ai kamsyah tempatnya udah boleh diliput semoga ya kan yang nonton video ini nanti rame banyak ya kan bisa trending bisa membawa rezeki kesini sama-sama bawa rezeki ya Iya semoga oma dan opanya sehat selalu ya biar makin panjang usahanya biar makin panjang umurnya amin terima kasih terima kasih kalau bahasa bangka sinmung sinmung siasya bersama darinya oke asuk ai saya terima nih niat baiknya semoga usahanya semakin rame lagi banyak yang beli ya friend ya kalian yang di daerah sini daerah jelambar maupun sekitarnya dan dimanapun kalian berada silahkan mampir kalau ada udah sempat mampir oke ya kamsyah sinmung 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 ya oke my friend thank you buat para my friend yang udah nonton video gue kali ini dari awal tengah sampai akhir sampai tuntas test 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 jangan lupa ya buat para my friend yang suka sama video gue boleh dikasih like-nya subscribe-nya dan disebarkan sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Movo 29 tentunya nah buat para my friend juga yang punya rekomendasi wisata kuliner lainnya boleh dong kasih komen ya siapa tahu next time nanti Moe Moe mampir ke komen yang kalian kasih Oke see you di next video bersama Moe Moe saya bersih banget sebagai Oh enggak tembak-tembak lagi kita sini tas 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 Anda ya ngerusak suasana nah ulang hehehe Mami nya hosit oh oh sit enak ya sumpah wih nih nampak bos hehehe wuah bodegut bodegut gini datangannya bodegut wih degut enak ya rasanya ya cocok diri tapi cocok cocok wui kok enggak bakal nambah betul sekali jadi penghabisan lagi si airnya Oh ya penghabisan betul dia kebenaran hari ini minyak udah terakhir pas banget gua dateng sekitar jam 2 lewat jadinya habis gas kan pabos sarangnya eh 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 penghabisan 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 jadinya habis gas kan pabosan